Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di buah nungan sunnah belir sampai hari kiamat kelak Hadirin ya Allah muliakan Nikmat ilmu adalah nikmat yang paling tinggi di dunia Ilmu tentang Allah dan ilmu tentang apa yang Allah inginkan, apa yang Allah cintai dan apa yang Allah tidak sukai Maka ketika kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ilmu tersebut, maka itu anugerah yang paling besar Karena disitulah kunci dari kebahagiaan di dunia maupun di akhirat Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan kesempatan untuk kembali hadir di kajian rutin kita pada siang hari ini Sebagaimana saya ingin meminta maaf karena keterlambatan di kajian ini karena ada kendala teknis Kami sudah standby dari jam 1 tadi tapi kodolah ada kendala teknis yang menyebabkan kita baru bisa start pada saat ini Dan sekali lagi kendala-kendala teknis seperti ini pun merupakan edukasi dari Allah SWT Kendala-kendala teknis seperti ini adalah pelajaran kesabaran Pelajaran kesabaran Pelajaran bagaimana kita menyikapi takdir dan menyikapi hal yang tidak sesuai dengan planning kita Maka jangan sampai kita melepaskan momentum dengan ngedumal, dengan komplain, dengan kesel Apalagi marah, baper, udah aku gak mau kajian lagi, gak mulai-mulai Akhirnya kita tidak mendapatkan ilmunya, inti sarinya Dan tujuan kenapa Allah takdirkan kendala tersebut Karena kendala itu adalah sebuah edukasi kesabaran Yang Allah memberikan kepada kita Dan bukankah kita ingin menuntut ilmu Dan menuntut ilmu itu tidak harus langsung dari lisan Seorang guru atau seorang ustad ke telinga atau ke penglihatan kita Tapi bisa jadi pelajaran itu berasal dari kondisi atau takdir yang Allah berikan kepada kita Lalu kita sikapi dengan ketakwaan Kita sikapi takdir tersebut dan kendala tersebut dengan ketakwaan Kita tetap on track Dan diantara ketakwaan adalah kesabaran Jadi diantara ketakwaan adalah kesabaran Dengan demikian akhirnya kita mendapatkan ilmu juga Kita mendapatkan ilmu Dan itulah firman Allah SWT Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282 Allah menyatakan Dan bertakwalah kepada Allah Dan Allah akan ajarkan kalian ilmu Bertakwalah kepada Allah Isi sebuah momentum dengan ketakwaan Hadapi masalah dengan ketakwaan Apa yang terjadi? Dan Allah akan ajarkan kalian ilmu Allah akan ajarkan kalian ilmu Maka bersyukurlah jika kita bisa menyikapi sebuah masalah dengan ketakwaan Hadirin ya Allah muliakan Pembahasan kali ini sangat penting Karena merupakan opposite atau lawan dari pembahasan yang lalu Ketika yang lalu itu kita bahas apa ya jemaah? Sebaik-baik wanita ya Wanita terbaik Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas Seburuk-buruk wanita Dan sekilas info buat kita semua Bahwa pembahasan yang lalu dan hari ini Itu berasal dari hadith yang sama Berasal dari hadith yang sama Kalian masih ingat hadith riwayat siapa? Al-Bayhaqi Dalam sunannya Lalu dari sahabat siapa? Abi Udayna As-sadafi Ketika Nabi SAW bersabda Khairun nisaikum al-wadudul walud Sebaik-baik wanita kalian itu Yang penuh dengan rasa cinta Kasih sayang Dan bisa mengungkapkan rasa cinta dan kasih sayangnya Khususnya kepada suaminya Yang kedua al-wadud Yang subur dan punya banyak anak Kecuali kalau dia punya kendala Kata para ulama Maka itu gak ada isu, gak ada masalah Bukankah Aisyah juga tidak punya anak Dari Nabi SAW Tapi kalau kita subur Kita gak ada masalah Cuma karena kita gak mau aja Punya anak Ribet, ngerepotin Gak bebas Atau merubah Tubuh saya sebagai wanita Maka Itu bukan profil wanita soleha Dan wanita yang Menjadi kandidat Masuk ke surga Allah SWT Lalu berikutnya Apa jaman sekalian Al-Muatiyah Apa arti Muatiyah? Yang halus Yang lembut Dan senantiasa Mendengar dan taat kepada suaminya Jadi yang halus Yang lembut dan senantiasa Yang taat Atau mendengar dan taat kepada suaminya Gak ngebantang Gak ngejawab Gak ngeles Gak keras Gak kasar Selama gak haram Udah iya aja gitu Selama gak haram tentu saja Dia berusaha mengikuti keinginan dari suaminya Setelah tentu saja Dia berusaha taat kepada Allah SWT Makanya selama tidak masyiat Lalu yang berikutnya Al-Muatiyah Masih ingat Al-Muatiyah apa? Yang senantiasa Membantu suaminya Jadi hobinya ngebantu suaminya Gitu lah Helpful banget Gitu lah Itu wanita Terbaik Pokoknya selalu berpikir Apa yang bisa saya lakukan Apa yang saya bisa lakukan Apa yang saya bisa perbuat Apa yang saya bisa bantu Apa yang bisa saya kerjakan Itu Bukan ngeribetin Apa hak saya Apa yang bisa saya dapatkan Enggak orang Wanita-wanita terbaik Itu bukan begitu Wanita-wanita terbaik Itu berpikir Apa yang bisa saya lakukan Apa yang bisa saya kerjakan Apa yang bisa saya Bantu Apa yang bisa saya korbankan Itu wanita terbaik Bukan apa yang bisa saya dapatkan Kalau gak dapat marah Kalau gak bisa dapat baper Gak dapat Mudi gitu ya Udah aku gak mau terlibat lagi deh Loh Katanya mau jadi wanita terbaik Wanita terbaik itu gak begitu Wanita terbaik adalah wanita yang Berusaha melakukan Apa yang bisa dia lakukan Khususnya buat Suami dia Nah hadirin Allah muliakan Lanjut lagi Dan semua itu Jika dia bertakwa kepada Allah Jadi bukan hanya Bukan hanya untuk suami Tapi Semua itu Dibalut dengan ketakwaan Mengharapkan Wajah Allah Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi SAW Jadi bukan hanya suaminya Sama suaminya saja Dia baik Ada banyak wanita Baik sama suaminya Totalitas Helpful Terus Lemah Lembut Gak pernah Mengucapkan Kata-kata Keras Kasar Atau suara tinggi Tapi dia gak pakai hijab Gak mau ngaji Gitu Bahkan dia gak Dia meragukan Allah itu ada Apa tidak Orang seperti itu Bukan wanita terbaik Wanita-wanita seperti itu Bukan wanita Walaupun sayang banget Sama suaminya Walaupun setianya Luar biasa Walaupun banyak anak Walaupun anaknya 16 misalnya Tapi ketika dia gak bertakwa Itu tidak bermanfaat Buat diri dia Nah Hadirin yang lu muliakan Setelah Nabi SAW Menjelaskan Profil wanita-wanita terbaik Nabi melanjutkan hadithnya Dan itu yang belum kita bahas Pada pertemuan yang lalu Kata Nabi kita SAW Dan wanita-wanita terburuk Di antara kalian Atau seburuk-buruk wanita Seburuk-buruk wanita Siapa mereka Al-Mutabarrijat Al-Mutakhayilat Wahunnal-Munafiqat Laidakhulul jannata minhunna Illa mitlul gurabil a'sam Itu profil wanita terburuk Siapa mereka Yang pertama Kata Nabi SAW Al-Mutabarrijat Yang Bertabaruj Yang bertabaruj Hadirin yang lu muliakan Wanita Yang buruk adalah Wanita yang Bertabaruj Itu yang dijelaskan Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Mungkin saya bertanya Itu tabaruj Apa tuh Ustaz Tabaruj Itu jamaah Adalah wanita Yang memperlihatkan Kecantikannya Di hadapan pihak Yang tidak layak Dan berhak Jadi memperlihatkan Secara umum ya Memperlihatkan Kecantikannya Kepada Pihak yang tidak Tidak layak Yang tidak berhak Itu hal yang perlu kita capkan Baik kecantikan itu Perhiasan maupun Tubuhnya sendiri Dengan tidak berhijab Misalnya Atau pakai baju tapi ketat Lekuk tubuh terlihat Atau tipis Pakanya Sehingga transparan Hadirin Allah muliakan Bersolek Atau berhias Ketika ia keluar rumah Atau berhadapan dengan Laki-laki yang bukan Mahrum Dan inilah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat apa Surat al-Ahzab Ayat 33 Surat al-Ahzab Allah mengatakan Wahai para wanita Tinggallah di rumah-rumah kalian Tinggallah di rumah kalian Jadi hukum asal Wanita itu Tinggal di rumah Dan janganlah Kalian keluar rumah Dengan tabar ruj Sebagaimana Tabar rujnya Wanita jahiri Yang pertama Jadi janganlah kalian bertabar ruj Artinya kalau kalian mau keluar rumah Jangan tabar ruj Jadi pada saatnya kalian di rumah Kalau kalian ingin keluar Jangan tabar ruj Jangan Memperlihatkan Perhiasan kalian Dan kecantikan kalian Keluar dengan perhiasan Lalu Dengan aroma parfum Yang tercium oleh laki-laki Yang berada di lingkungannya Lalu dihiasi dengan Berbagai macam Aksesoris Yang membuat ia jadi Perhatian dari Laki-laki yang bukan mahrum Itu seburuk-buruk wanita Kata Nabi Tapi kan aku gak ganggu orang Ustadz Yang pertama Itu sabda Nabi kita Jadi kalau kita punya opini Lalu ternyata Pandangan kita itu Berseberangan dengan Nabi SAW Maka kira-kira Apa yang harus dilakukan Seorang wanita ya Bukankah kita harus Mengevaluasi Pandangan kita Dan kembali ke Nabi kita Terus yang kedua Kata para ulama Tidak ganggu orang Secara langsung Tetapi Mengganggu Orang bahkan masyarakat Secara tidak langsung Bahkan secara langsung Tetapi tidak Tidak dalam bentuk Gangguan yang selama ini Kita pahami Sebagai orang awam Bukankah Bukankah Memperlihatkan Yang berhias Memperlihatkan Perhiasannya di hadapan Laki-laki yang non Mahrum Atau yang keluar Tanpa hijab Yang syari Dengan Syarat-syarat yang berlaku Itu Difonis sebagai wanita Yang buruk Karena kata mereka Diantaranya Aunan lahu ala l-ifsad Karena ini Membantu syaitan Merusak masyarakat Wa hadafan lahu Fi iqa'il fitnah Dan membantu syaitan Untuk Menyebarkan fitnah Di tengah-tengah Masyarakat Jadi mungkin dia Tapi kan dia Nggak ngapa-ngapain Tapi dengan gaya Dia berpenampilan Seperti itu Itu bisa merusak Masyarakat Bisa merusak Pihak lain Dan itu clear Kalau kita mau Merenungkan dengan hati nurani Betul sekali Nggak caci maki orang Nggak itu Tapi dengan penampilan Engkau seperti itu Yang mengindahkan Syarat-syarat Dalam Busana syari Maka kita Men-support syaitan Untuk merusak Masyarakat Berusak Berusak Masyarakat Berusak Masyarakat Itu yang perlu Kita renungkan Dan terbaru Kita buat simpel Apabila Seseorang wanita Keluar rumah Atau berpenampilan Tidak Sesuai dengan Syarat-syarat Hijab yang Syari Yang berhias Atau tidak panjang Sempit Ketat Auratnya terlihat Memakai parfum Keluar Dan seterusnya Dan perinciannya Ada di dalam Buku-buku fikir Lain yang perlu Kita camkan Jemaah Ini yang perlu Kita Renungkan Nabi Sosa Mengatakan Seburuk-buruk Wanita Seburuk-buruk Wanita Maka jangan Kita lakukan itu Mungkin sebelumnya Kita belum tahu Tapi sekarang Usahakan Ketika keluar rumah Kita menggunakan Busana yang syari Ukurannya Warnanya Ketebalan bahannya Itu yang perlu Kita camkan Lalu Bagi yang pakai Cedar-cakedar Dan bagi yang Tidak pakai Cedar Wajahnya Sudah dibuat Biasa saja Jangan Dihias Atau Dimeck up Agar Orang Tertuju Kepada dia Dan jangan Memang Mengundang Mengundang Perhatian Dan Salah satunya Juga dengan Menggunakan Parfum Sebagaimana Sabda Nabi S.A.W. Ayo Memraatin Istahat Tidaklah Seorang wanita Yang mengenakan Parfum Lalu Ia keluar Dan Melewati Laki-laki Yang non-mahrum Dia Jiduri Haha Sehingga Laki-laki Itu bisa Menyium Aroma Parfumnya Nabi S.A.W. Mengatakan Fahyazaniah Maka dia Seperti Pezina Sebuah Kalimat Yang cukup Tajam Bahkan Sangat Tajam Dari Nabi Kita S.A.W. Karena Parfum Punya Kemampuan Untuk Semi Menghipnotis Orang Atau Hasrat Seseorang Maka ini Yang perlu Kita jaga Tapi bukan Juga Tampil Bau Tampil Bersih Aja Tapi aku Suka Ya udah kasih Buat suami Anak-anak Mahrum Kita Tapi luangnya Dengan Mereka Atau Di antara Sesama Wanita Tapi ada Pun Laki-laki Yang non-mahrum Ini yang perlu Kita camkan Mari kita Evaluasi Bibu Sekalian Dan saling Mengingatkan Tanpa Harus Menjatuhkan Pihak Lain Tanpa Harus Menggunakan Kata-kata Keras Dan Kasar Tapi Coba Kita Renungkan Nabi Kita Sendiri Yang Menyatakan Shahrunisa Ikum Seburuk-buruk Wanita Di antara Kalian Seburuk-buruk Itu Sabda Nabi S.A.W. Langsung Suka Atau Tidak Suka Itu Sabda Nabi Kita S.A.W. Terima Atau Nabi Terima Itu Sabda Nabi Kita S.A.W. Dan Allah Berfirman Dalam Surat An-Najm Ayat 3 Dalam Ayat Yang Ketiga Dan Keempat Nabi Tidak Berbicara Dengan Hawa Nafsunya Tapi Wahyu Allah Wahyukan Kepada Beliau Itu Sifat Pertama Yang Kedua Al-Mutakhillat 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 Itu Wanita Yang Sombong Wanita Yang Sombong Wanita Yang Sombong Itu Seburuk Buruk Wanita Dan Sombong Itu Catat Baik Baik Kata Nabi S.A.W. Dama Hadis Wati Muslim Menolak Kebenaran Dan Meremehkan Manusia Dan Salah Satu Penyakit Salah Satu Penyakit Wanita Juga Di samping Laki-laki Juga Banyak Tapi Meremehkan Atau Menolak Kebenaran Dan Meremehkan Manusia Betapa Banyak Kita Tidak Sengaja Melihat Wanita Atau Ibu-ibu Yang Meremehkan Temannya Hanya Karena Cara Berpakaian Hanya Karena Warnanya Tidak Matching Itu Diketawain Diremehkan Cuman Warna Pakainya Tidak Matching Nah Itu Kenapa Ini perlu Kita Camkan Wanita Itu Sangat Perhatian Terhadap Hal Detail Sangat Perhatian Sama Hal Yang Detail Nah Penyakitnya Begitu Ada Sedikit Tidak Match Aja Kurang Oke Aja Secara Dalam Hal Detail Itu Orang Bisa Diremehkan Bisa Direndahkan Nah Laki-laki Kan Cenderung Santai Cuek Segala Macem Tapi Kok Gitu Amas Kamu Lihat Gak Pakainya Dia Tadi Gak Match Banget Kan Ya Allah Pulang Kajian Cuman Ngebahas Itu Doang Gitu Ya Bagi Aku Dia Norak Norak Lagi Cuman Masalah Warna Doang Semua Dibahas Hati-hati Sikap Menolak Kebenaran Dan Meremehkan Manusia Menolak Kebenaran Dan Meremehkan Manusia Ini Dimension Ditekankan Oleh Nabi Secara Khusus Bagi Wanita Tabaruj Dan Yang Kedua Sombong Jangan Pernah Menolak Kebenaran Dan Jangan Pernah Meremehkan Orang Ibu-ibu Atau para Wanita Yang Sudah Belajar Semakin Belajar Semakin Menghormati Orang Semakin Belajar Semakin Menghargai Orang Semakin Belajar Semakin Pinter Melihat Sisi Positif Dari Orang Lain Sehingga Kita Menghargai Mereka Semakin Belajar Semakin Menerima Kebenaran Ini yang Perlu Kita Capkan Dan Menariknya Kata Para Ulama Seperti Syabdil Razak Hafidhullah Kata Beliau Lihat Ada Korelasi Antara Kesombongan Dan Tabarruj Ada Kesombongan Dan Tabarruj Ada Korelasinya Jadi Yang pertama Tadi Tabarruj Yang kedua Orang Wanita Yang Sombong Kenapa Disebutkan Karena Ada Korelasi Ada Korelasi Ada Hubungan Antara Tabarruj Dan Kesombongan Kenapa Mari kita Simak Keterangan Para ulama Kita Falmaratu Bukan Bukan Mahrub Sekali Tabarruj Bersolek Atau Berhias Pakai Parfum Lalu Mempercantik Dirinya Bahkan Dia Tidak Akan Keluar Ketempat Publik Ke Jalan Ke Pasar Atau Ketempat Manapun Dengan Sifat Yang Tawadu Kepada Allah Itu Poinnya Dia Tidak Akan Keluar Dan Bersikap Dengan Sifat Tawadu Kepada Allah Namun Sebaliknya Dia Keluar Dengan Atmut Fir Ketinggian Kesombongan Keangkuhan Yang Di Dalamnya Ada Kesombongan Ia Keluar Dengan Rasa Ujub Terhadap Dirinya Ujub Terhadap Dirinya Ujub Pada Kecantikannya Ujub Pada Stilenya Selera Fashionnya Dan Dan Ujub Dengan Kecantikannya Dan Disitilah Terjadi Perpaduan Antara Tabarruj Dan Kesombongan Coba Coba deh Coba kita Renungkan diri kita Dengan Jujur ya Dengan Jujur Iya Iya Enggak Ada Rasa Ujub Terhadap Diri Sendiri Terhadap Kecantikan Kita Terhadap Kelas Kita Dalam Berpenampilan Bentuk Tubuh Kita Mungkin Dan Seterusnya Ini Jika Kita Keluar Dengan Apa Tadi Dengan Tabarruj Bukan Berarti Gak boleh Pakai Baju Bagus Silahkan Hanya Saja Sesuai Dengan Syarat Syarat Hijab Yang Syari Atau Pakaian Syari Bagi Wanita Kita Sedang Bahas Apabila Ini Keluar Dari Batasan Tersebut Itu Tadi Kenapa Wanita Ngotot Banget Karena Dia ingin Menampilkan Sesuatu Dari Dirinya Itu Poinnya Ingin Menampilkan Sesuatu Dari Dirinya Makanya Kata Para ulama Kata Syabdor Rozak Kata Belum Gini Anda Kan Lihat Banyak Wanita Dia Baca Hadis Baca Baca Hadis Tentang Laknat Baca Hadis Tentang Laknat Baca Hadis Tentang Tabarruj Baca Hadis Tentang Menyambung Rambut Misalnya Dalam Adis Bukhari Dan Muslim Baca Baca Hadis Tentang Wanita Yang Menyerupai Laki-Laki La'anan Nabi Sasab Al-Mutar Jilat Iminan Nisa Nabi Melaknat Wanita Yang Menyerupai Laki-Laki Dari Secara Penampilan Hadis Surat Imam Burkhari Dari Unabbas Misalnya Jadi Sebagian Mereka Itu Baca Tapi Tetap Saja Ngotot Dengan Penampilannya Ngotot Dengan Cara Berbusananya Tak Mau Dirubah Tidak Mau Dirubah Dan Ketika Direnungkan Diresapi Kenapa Sih Kok Bisa Ngotot Gitu Karena Ambisinya Adalah Untuk Mempercantik Diri Dan Berhias Ingin Memperlihatkan Kecantikannya Itu Intinya Bukan Gue Bebas Don Berpenampilan Yang Membuat Gue Nyaman Bukan Bukan Tentang Nyaman Ini Tentang Memperlihatkan Kecantikan Ingin Ada yang Diangkat Ada ujub Terselubung Ada ujub Terselubung Ada pun Kita Menerima Fakta Ini Atau Enggak Itu Dikeman Kepada Kita Bebas Sama Kita Tes Darah Terus Hasilnya Buruk Anda Mau Terima Tes Itu Atau Enggak Itu Urusan Anda Enggak Dipaksa Juga Enggak Balik Ke Dokter Juga Itu Kembali Ke Hak Kita Tapi Itulah Faktanya Ini Hasil Tes Darah Ini Faktanya Nabi Bersabda Seburuk Buruk Wanita Itu Adalah Yang Tabar Ruj Dan Yang Sombong Disatukan Berarti Ada Korelasi Berarti Ada Ada Pesan Kalau Ingin Jadi Wanita Yang Tawadu Maka Berpenampilannya Berpenampilannya Sesuai Dengan Busana Yang Syari Ikuti Syarat Syarat Yang Ditentukan Allah Dan Rasul Nya Gak Usah Ngotot Makanya Sekali Lagi Kalau Kita Merasa Kok Aku Masih Suka Ngeremehin Orang Kok Aku Masih Suka Nyingirin Orang Menganggap Diri Lebih Tinggi Dan Seterusnya Salah Satu Yang Harus Kita Evaluasi Lihat Gaya Penampilan Kita Itu Ada Hubungannya Disambing Kita Bersihkan Hati Kita Tentu Saja Kalau Gaya Penampilan Kita Masih Tabar Ruj Masih Berpenampilan Yang Melebihi Batasan Dan Koridor Syari Maka Itu Akan Membawa Dampak Kita Akan Jadi Orang Sombong Dan Meramaikan Orang Meramaikan Orang Dan Pelajaran Kepada Kita Jangan Sampai Ambisi Kita Di Masyarakat Di Pergaulan Ketika Kita Keluar Rumah Dan Bertemu Orang Ketemu Dengan Laki-laki Yang Non Mahrum Ambisi Kita Adalah Memperlihatkan Kecantikan Kita Memperlihatkan Kecantikan Kita Kalau Mau Jadi Wanita Yang Tawadu Kalau Mau Jadi Wanita Yang Dicintai Oleh Allah Itu Terlihat Terlihat Jangan Pengen Jadi Pusat Perhatian Pusat Perhatian Di Komunitas Kita Di Majelis Ta'lim Kita Di Geng Kita Biasa Aja Pakai Baju Yang Bagus Yang Elegan Yang Terhormat Itu Bagus Nabi Nabi Pernah Ditanya Ya Rasulullah Bagaimana Dengan Seseorang Yang Suka Dengan Baju Yang Bagus Dan Memakai Sendal Yang Bagus Kata Nabi Sesungguhnya Allah Menyukai Allah Yang Maha Jamil Yang Indah Dan Suka Dengan Keindahan Selama Tidak Haram Kalau Kontesnya Wanita Selama Tidak Tabar Ruj Selama Tidak Tabar Itu yang Perlu kita Camkan Tapi Apa Motif Kita Apakah Kita Ingin Mendapatkan Ridha Allah Atau Kita Ingin Mengubar Kecantikan Kita Di Di Luar Ingin Tampil Makanya Kita Berhias Bersolek Semuanya Ingin Dipuji Itu yang Perlu kita Camkan Persembahkan Ini semua Buat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Buat Manusia Dan Ini Akan Mempengaruhi Perangai Kita Apakah Kita Jadi Wanita Yang Tawadu Atau Wanita Yang Sombong Makanya Jawa Sekalian Ini Juga Kalau Apabila Ada Suami Suami Ikut Kajian Kalau Kita Kewalahan Ngadepin Istri Kita Ini Bagi Para Suami Ini Kewalahan Ngadepin Istri Kita Dikasih Tahu Ngejawab Dikasih Tahu Ngedebat Dikasih Arahan Ngebantah Pening Kita Ngadepin Istri Kita Coba Lihat Cara Busananya Coba Lihat Bagaimana Dia Berpenampilan Ada Yang Membebaskan Dia Berpenampilan Ada Yang Membebaskan Dia Bertabaruj Anda Membebaskan Dia Bersoleh Ketika Keluar Anda Membiarkan Dia Tampil Wangi Di hadapan Banyak Orang Bukan Tampil Bersih Tampil Bersih Oke Tapi Dengan Parfum Semberbask Segala Bacem Ya Anda Biarkan Ya Anda Panen Hasilnya Itu Korelasinya Jelas Ini Dikasih Para Ulama Digabungkan Sama Nabi Sallallam Tabaruj Dan Sombong Digabungkan Jadi Kalau Ingin Punya Istri Yang Nurut Yang Taat Suami Bilang AA Suami Bilang BB Kontrol Cara Penampilan Istri Kita Kontrol Cara Penampilan Istri Kita Jangan Sampai Dia Tabaruj Keluar Rumah Ketika Bersama Kita Atau Ketika Dia Pergi Sama Pihak Lain Lalu Dia Pergi Sendirian Ngurus Segala Macem Jangan Sampai Tabaruj Dan Seringkali Laki-laki Memangin Memamerkan Istrinya Yang Dukulahkan Istri Saya Cantik Yang Disuruh Istrinya Pakai Segala Macem Yang Mereka Lupa Bahwa Tidak Berhenti Sampai Titik Di Situ Konsekuensinya Adalah Siap-siap Aja Dibantai Istri Di Rumah Siap-siap Aja Dilawan Sama Istri Di Rumah Siap-siap Aja Didebat Istri Di Rumah Ngabih Katakan Ini Tabaruj Dan Sombong Menolak Kebenaran Dan Meremehkan Orang Dan Siap-siap Di rumah Kenapa Anda yang kasih Kesempatan Itu Anda yang Memelihara Anak Singa Begitu Singanya Besarnya Dimakan Jangan Siapa-siapa Anda yang Melihara Ini Apa yang Kita Cepat Banyak Orang Lupa Jadi Hanya Pengen Lihat Sisi Satu Ada Sebagian Sebagian Apa Namanya Sebagian Kapel Itu Istrinya Gak Boleh Pakai Hijab Khususnya Kalau Jalan Sama Dia Jalan Sama Istrinya Gak Boleh Pakai Hijab Harus Pakai Perhiasan Perhiasan Yang Memukau Orang Harus Pakai Gaun Yang Masya Allah Dia Bangga Saya Punya Istri Kayak Gini Ya Yaudah Yang Pertama Siap-siap Yang Pertama Pastikan Hukumnya Itu Bagaimana Yang Kedua Siap-siap Konsekuensinya Aja Yang Salah Satunya Anda Akan Didebat Anda Akan Dilawan Anda Akan Dijawab Anda Akan Disikapi Dengan Tidak Layak Oleh Istri Anda Sendiri Dan Itu Terjadi Di Banyak Rumah Tangga Kadang Gak Bisa Dipisahkan Antara Tabarruj Dan Antara Kesombongan Kita Masih Hobi Tabarruj Maka Siap-siap Saja Ada Virus Kesombongan Di Dalam Hati Kita Kalau Kita Ingin Buang Virus Kesombongan Jangan Tabarruj Jangan Tabarruj Jangan Tabarruj Begitu Juga Bagi Yang Kita Punya Usaha Busana Muslimah Kalau Kita Ingin Menghadirkan Ketawaduan Di Tengah Usaha Kita Atau Tim Kita Jangan Produksi Busana Seperti Itu Itu Yang Perlu Kita Campur Sama-sama Ini Penting Ini Hal Yang Penting Jangan Tabarruj Anda Tabarruj Maka Anda Siap Sombong Dan Sebaliknya Orang Yang Sombong Kacenderung Tabarruj Gitu Aja Salah Satu Seringkali Enggak Ketabarruj Juga Sisi 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 Lain Tapi Ada Arah Kesana Jadi Sekali Lagi Sekalian Muliakan Begitu Kita Tabarruj Arah Kesembongan Yang Berikutnya Jemaah Yang Berikutnya Dan Mereka Wanita Wanita Munafik Tajam Jemaah Nabi Sosa Mengatakan Dan Mereka Wanita Wanita Munafik Munafik Wanita Yang Tabarruj Yang Sombong Yang Suka Menolak Kebenaran Suka Ngedebat Suami Suka Ngebantah Padahal Suami Kasih Dalil Suami Kasih Ayat Suami Kasih Hadith Suami Nasihatin Yang Benar Dijawab Mereka Wanita Wanita Munafik Tabarruj Dan Sombong Sombong Menolak Kebenaran Dan Meramehkan Manusia Kita Masih Suka Meremehkan Kebenaran Kita Meremehkan Orang Mereka Wanita Wanita Munafik Munafik Subhanallah Yang Kalau Kita Berbusana Atau Kita Berhijab Itu Semua Palsu Semua Palsu Karena Inti Dari Kemunafikan Apa Kata Hassan Al-Basri Atau Kata Al-Imam Al-Muwardi Bahwa Rahim Yang Kemunafikan Adalah Kesombong Rahim Yang Kemunafikan Adalah Kebohongan Al-Kadhib Al-Kadhib Jima Un-Nifak Kata Al-Imam Al-Muwardi Rahim Allah Kebohongan Mengumpulkan Seluruh Sifat-sifat Kemunafikan Masih Allah Mengatakan Aslun Nifakil Kadhib Asalnya Kemunafikan Itu Asalnya Kemunafikan Itu Berasal Dari Kebohongan Kebohongan Kita Benar Dan Jadi Munafik Dan Munafik Sangat Panjang Tapi Sekali lagi Intinya Adalah Kebohongan Dan Kebohongan Yang Paling Parah Adalah Bohong Sama Allah Katanya Kita Mau Berubah Kita Jadi Wanita Soleha Kita Ingin Berhijrah Kita Ingin Kita Ingin Buktinya Mana Allah Nabi Tutup Dengan Sabdanya Laydukul Jannata Minhunna Itul Illa Mithlul Gura Bil A'sam Dan Tidak Akan Masuk Surga Dari Wanita Wanita Tersebut Kecuali Seperti Burung Gagak Yang Al A'sam Jadi Mereka Tidak Akan Masuk Surga Kecuali Seperti Burung Gagak Yang Al A'sam Al A'sam Apa sih Burung Gagak Yang Al A'sam Itu Adalah Burung Gagak Yang Di Kedua Sayapnya Dan Di Kedua Kakinya Itu Ada Warna Putih Ada Warna Putih Dari Ada Warna Putih Maksudnya Apa Siapa Siapa Yang Tau Maksudnya Jadi Mereka Tidak Akan Masuk Surga Kecuali Seperti Burung Gagak Yang Punya Warna Putih Di Kedua Sayap Dan Kedua Kakinya Apa Maksudnya Hadir Hadir Hadirin Maksudnya Ini Kinaya Ini Ketinggian Bahasa Nabi Sallallam Maksud Pesan Nabi Adalah Kilah Ini Istilah Untuk Menunjukkan Betapa Sedikitnya Yang masuk Surga Dari Wanita Wanita Tersebut Sedikit Kenapa Demikian Karena Burung Gagak Yang Kedua Sayap Dan Kakinya Warna Putih Itu Jarang Dan Sedikit Banget Karena mayoritas gagak apa? Hitam semua Hitam semua Kalau ada di sayap yang warna putih Kedua kaki putih, itu jarang Nah, yang masuk surga dari wanita Kayak gitu Yang masuk surga dari Wanita-wanita tersebut, ya seperti itu Jarang Jarang ada yang selamat Jarang ada yang selamat Dan ini sesuai dengan Sebelah Nabi SAW Ya ma'asyaran nisa, wahai para wanita Tasadakna Bersedekah, lawa akthirna listighfar Dan perbanyak istighfar Fa'ini ra'itukuna akthara ahlin nar Karena aku melihat kalian Menjadi mayoritas alin neraka Kadis bukari Dan muslim Ini yang perlu kita camkan Sedikit yang masuk surga Sedikit Sedikit yang selamat Maka Kuburlah Hasrat Untuk berhias dan bersolek Kalau mau keluar rumah Ya ma'asyarian Hasrat berhias dan bersolek Ketika kita ingin bertemu Dan ingin pergi keluar Kalau enggak Sedikit yang selamat Sedikit yang selamat Jangan jangan sombong Khususnya depan suami Dikasih nasihat Terima Jangan ngejawab Jangan nolak kebenaran Dan jangan meremehkan orang Jangan pernah meremehkan orang Jangan jadi munafiqah Kalau bicara dia bohong Kalau janji dia ingkari Kalau dikasih amarat Dia khianat Jujurlah sama Allah Jalau'ala Jujur kepada Allah Karena inti kemunafikan adalah Kebohongan Dan kebohongan yang paling parah Bohong sama Allah Mungkin kita enggak pernah bohong Sama temen kita Klien kita Atau Customer kita Atau konsumen kita Tapi sama Allah gimana Kita janji-janji Hamba yang baik Tapi kok enggak baik Bohong Itulah seburuk-buruk wanita Sedikit dari mereka Yang selamat dan masuk ke dalam Surga Seperti sedikitnya Populasi burung gagak Yang punya warna putih Di kedua sayapnya Dan kedua kakinya Dengan demikian Inilah hadith tersebut Semoga menjadi ibrah bagi kita Tebaruj Yang suka berhias dan bersolek Di hadapan laki-laki yang bukan mahrumnya Yang berpenampilan Tidak Menggunakan syarat-syarat hijab yang syarih Lalu yang kedua Wanita yang sombong Munafikat Dan waktunya sekarang Untuk merevaluasi diri Dan menghilangkan Jika kita memiliki Salah satu sifat Di atas Insya Allah belum ada kata terlambat Perbaiki diri Perbaiki diri Perbaiki diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita buka sesi tanya jawab Dengan keterbatasan Ilmu dan Waktu kita Walaubarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Selamat menonton Bismillahirrahmanirrahim Apakah buruk bagi seorang istri Yang mempertahankan pernikahannya Meskipun menyakiti dirinya sendiri Karena tidak terpunuh hak-haknya oleh suami Keduala suami positif HIV Dan baru diketahui setelah mereka menikah Yang pertama Pertama, untuk para jamaian lain, banyak-banyak bersyukurlah kepada Allah ketika kita mendapatkan suami yang memberikan hak kita. Karena pertanyaan ini sebagai contoh banyak sekali di luar sana yang tidak seberuntung kita. Yang punya suami tapi tidak memberikan hak-haknya. Yang menikah tapi tertekan. Maka banyak-banyak bersyukurlah kepada Allah SWT. Karena kalau kita tidak bersyukur, maka kita kufurnikmat dan itu dari awal masalah kita ke depan. Ada pun untuk beliau yang bertanya, yang pertama, bersabarlah. Dan bersabar artinya menahan diri agar tetap on track. Dan yang kedua, kedepankan iman kepada takdir. Bahwa ini ditakdirkan oleh Allah SWT dan pasti banyak hikmah. Pasti banyak pelajaran jika kita mau merenungkan. Jika kita punya ilmunya. Dan kita mau menerimanya. Sebagai sebuah takdir. Jadi kedepankan iman kepada takdir. Orang-orang beriman itu mengucapkan, Rabbana makhalak tahada baltila. Wairo kami, kau gak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan. Pasti ada hikmah. Yang ketiga, Anda pun ketika suami positif HIV dan bisa menularkan kita. Maka untuk sementara dikat dulu jalan-jalan penularan. Dikat dulu, diputus dulu jalan-jalan penularan. Semua yang bisa membuat diri kita tertular, itu ditutup dulu. Dan itu syarih, insya Allah. Terus yang berikutnya, ada pun masalah perceraian. Atau tidak mempertahankan. Maka saran saya konsultasikan lebih lanjut kepada seorang ahli ilmu. Dan bukan masalahnya secara komprehensif. Karena masalah perceraian itu salah satu fatwa tersulit di dalam dunia fikir. Dan terberat. Dan sebaiknya, dan idealnya, itu tidak dibahas di sesi tanya-jawab umum. Karena butuh fakta dan kondisi yang komprehensif. Dalam ilmu usul fikir dikatakan, menghukumi sesuatu itu setelah mengetahui masalahnya secara komprehensif. Tapi pada dasarnya, wanita boleh meminta cerai jika hak-haknya tidak terpenuhi atau tidak ada rasa cinta sehingga dia tidak bisa bertakwa kepada Allah dalam pernikahannya tersebut. Dia tidak bisa bertakwa kepada Allah. Dia tidak bisa menjadi wanita yang bersyukur. Sebagaimana kisah istrinya Thabit bin Qais punya suami calon penghuni surga tapi minta cerai. Kenapa? Kata istrinya Karena saya khawatir kufur nikmat setelah beriman. Suami saya baik banget tapi saya tidak suka, saya tidak cinta. Dan saya khawatir kalau saya melanjutkan saya tidak bisa bertakwa kepada Allah. Ingat pernikahan itu untuk menjaga setengah agama. Fakwa di stakmalan isradin kata Nabi SAW. dia telah menjaga separuh agama. Ingat tujuan pernikahan itu menjaga kehormatan. Dan kehormatan ini berkaitan dengan banyak hal. Oleh karena itu kalau itu tidak terpenuhi maka diperbolehkan untuk bercerai. Itu secara global. Detailnya saran saya konsultasi. Allah Tanabi SAW. Karena ada wanita tidak terpenuhi haknya tapi happy-happy aja senang-senang aja. Dan dia masih bisa bertaqwa. Bahkan takwanya semakin bagus. Padahal hak-haknya tidak dikasih. Tapi ada wanita tidak bisa bertakwa dia. Dia tidak bisa bertakwa. Dia tidak bisa bersyukur. Dia baru bisa bersyukur kalau haknya dikasih dan atau dia mendapatkan suatu kondisi dalam rumah tangganya. Setiap orang beda-beda. Oleh karena itu itu yang perlu dicapkan. Dan terakhir coba memulai dengan evaluasi diri. Sudah bertakwakah kita kepada Allah? Sudah jujurkah kita kepada Allah? Jangan pernah lupa bahwa Dalam surat Al-Imran ayat 182 Allah berfirman dan itu karena perbuatan kalian. Dan Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya sama sekali. Allahut'ala bisawa. Pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Ustaz keluarga dan seluruh umat Islam selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Amin ya Rabbul Alamin. Izin bertanya Ustaz bagaimana cara menghilangkan rasa minder dengan teman-teman akhwat yang Masya Allah banget. Yang punya ilmu agama dan ilmu dunia. Sedangkan saya hanya akhwat biasa-biasa saja. Yang ilmu akhirat dan ilmu dunianya tidak sebanding dengan mereka. Terkadang rasa minder itu malah yang membuat saya tidak melangkah stagnan di posisi ini terus. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazawullah Khairan. Hadirin yang Allah muliakan rasa minder itu rasa minder itu itu karena kita fokus ke makhluk. Fokus ke ke makhluk. Dan menjadikan makhluk itu sebagai parameter. siapa yang suruh kita jadikan makhluk itu sebagai parameter? Parameternya itu adalah Allah SWT. Harusnya demikian. Jadi parameternya adalah Allah SWT. kalau parameternya adalah Allah SWT, kita tidak akan minder. Karena Allah tidak pernah menjadikan teman kita sebagai parameter kebaikan kita. Allah itu menjadikan kemampuan kita. sebagai parameter sebagai parameter kebaikan kita. Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Allah tidak pernah membahankan seseorang di atas kemampuannya. Al-Baqarah ayat terakhir. Lalu juga Allah mengatakan dalam surat At-Tagwabun Fattakullah Hamas Tata'atum Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau kita sudah bertakwa semampu kita, maka kita sudah berhasil di sisi Allah walaupun kualitas kita di bawah yang lain. Walaupun kualitas kita di bawah yang lain. Sekali lagi, kalau kita sudah bertakwa kepada Allah semampu kita, semaksimal kita, maka kita sudah berhasil di sisi Allah walaupun secara kasat mata kita di bawah yang lain. Kita di bawah yang lain. Itu yang perlu kita capkan. Gitu zaman sekalian. Di bawah yang lain. maksimal diri kita ini misalnya kalau pakai nilai 40. Maka ketika kita sampai nilai 40, maka kita sudah berhasil di sisi Allah. Walaupun di ranking kita nomor 274. Jauh banget di bawah. Jauh banget 274. dari 273 siswa jadi minus 1. Parah banget. Kalau yang lain bagus-bagus nilainya. Tapi kan parameternya bukan manusia. Terus yang berikutnya zaman sekalian, mainkan amalan hati. Mainkan amalan hati. Mainkan amalan hati. Imam Ahmad itu pernah merekomendasi seseorang. Merekomendasi seseorang. yang ketika beliau rekomendasikan sebagian orang itu kaget. Karena bagi mereka ini orang biasa-biasa aja. Sosok ini biasa-biasa saja. Di level itu ya. Di standar zaman beliau. Karena yang beliau rekomendasikan juga bukan orang sebarakan. Yang beliau rekomendasikan adalah ma'ruf al-karkhi. Makanya ditanya, kok bisa untuk rekomendasi ma'ruf? Emangnya ma'ruf itu sehebat apa sih? Apa kata Imam Ahmad? Karena ma'ahu rasul ilm. Mungkin dianggap sebagian pihak beliau biasa-biasa saja. Tapi ma'ruf itu punya kepalanya ilmu. Intinya ilmu. Apa intinya ilmu? Khashyatullah. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat saya merekomendasi beliau. Bagaimana para ulama menjadikan parameter. bukan kecerdasan. Bukan skill. Tapi rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala misawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustadz, keluarga, dan seluruh umat muslim selalu dalam lindungan. Izin bertanya ustadz, semangat belajar saya ketika pulang ke rumah orang tua menjadi berkurang. Karena kadang saya gak enak dengan orang tua kalau sering streaming kajian jadi banyak yang saya skip agar orang tua tidak berpikir macam-macam. Berasa tidak semaksimal ketika di kosan. Jadi ketika di rumah orang tua saya rasanya pengen buru-buru pulang ke kos biar bisa memaksimalkan lagi. Apakah sikap saya yang seperti ini salah? Allah mohon nasihatnya ustadz, jazullah khairan barakallahu fikum warakallah. Yang pertama fa'atikula dihaqin haqqah tunaikan setiap pihak haknya masing-masing. Dan diantara hak yang harus kita tunaikan adalah hak orang tua. Tapi bukan berarti harus setiap saat kan. Gak juga. Tapi intinya orang tua rindu dengan frekuensi kita ke mereka. Dan mereka merindui kita. Kalau orang tua sudah merindui kita dan rindu dengan frekuensi yang kita pilih tersebut maka pada dasarnya udah gak ada masalah. Jadi lihat dulu. Jadi tidak maksimal ini kan seringkali subjektif ya. Jadi kalau orang tua rindu dan kamu bermasalahkan yaudah gak apa-apa. Terus yang kedua kalau kita ingin streaming di rumah orang tua bicara aja baik-baik. Seringkali kita belum bicara terus kita simpulkan sendiri padahal kalaupun kita di rumah kerjanya streaming juga gak ada masalah sama sekali. Ada banyak orang tua itu sudah bahagia setengah mati ketika ngeliat anaknya pulang walaupun hanya berada di kamarnya aja. Jadi anaknya pulang gak keluar-keluar udah di kamar aja seharian. Itu seneng tau orang tua. Orang tua seneng. Padahal anaknya gak pernah keluar di kamar aja. Kalau keluar mungkin hanya untuk sholat atau makan masuk lagi. Udah tenang. Jadi seringkali standar orang tua dan kita tuh beda. Jadi jangan gampang menyimpulkan dari diri kita. Ikuti standar orang tua itu poinnya. Dan kalau ada hal-hal yang ketinggalan kan kalau kajian streaming biasanya ter-upload di YouTube dan kita bisa kejar rekamannya. Sehingga win-win. Allah telah bisa. Mungkin itu. Semoga Allah senantiasa menjaga usah keluarga seluruh kaum muslimin. Amin. Begitu yang bertanya. Apa usah saya adalah istri sekaligus ibu dari tiga anak yang masih kecil-kecil. Saya sangat ingin berbakti kepada suami melayaninya dengan baik mengurus segala keperluan suami sampai mengurus segala keperluan suami sampai hal remeh seperti memotong kukunya dan lain-lain. Kedua Allah saya seringkali berada pada kondisi tersibukan oleh anak-anak. Apa nasihat usah untuk saya? Apa nasihat usah untuk peduk saya? Dan bagaimana melihat prioritas antara melayani suami beribadah seperti sholat sunnah mengasuh dan bermain dengan anak-anak mengurus rumah seperti mencuci dan lain-lain serta menuntut ilmu syari'i. Saya masih kadang bingung mana yang harus saya dahulukan antara melayani suami atau mengurus anak-anak atau mengerjakan urusan rumah. Jassal-Lakir Barakulah Fikum. Pertama niatnya bagus niatnya ingin jadi almuasiyah. Almuasiyah. sebaik-baik wanita itu almuasiyah yang helpful dan suka ngebantu suaminya dan pengen sekali berbuat untuk suami. Itu bagus. Dan yang kedua tinggal bermain kaedah aja. Mungkin yang membuat kita bingung kita belum mengerti berbagai macam kaedah dalam masalah ini. Seperti misalnya menggabungkan seluruh dalil dan amal soleh itu lebih didahulukan daripada memilih salah satunya. Jadi kalau kita bisa kerjakan semuanya kerjakan semuanya. Tinggal diatur aja waktunya. Contoh menggunting kuku menggunting kuku sama ngurus anak. Nah menggunting kuku kan kita bisa kerjakan di setiap waktu di 24 jam. Termasuk ketika suami kita sudah terlelap. Jadi misalnya kita guntingin jam 1 malam gitu ya. Suami sudah tidur. Yaudah kita guntingin kukunya. Tapi jangan pas kita lagi ngantuk gitu loh. Karena berantakan nanti. Jadi pas kita lagi fresh dan seterusnya yaudah kita guntingin. Bangun-bangun sudah 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 pendek bukan sudah hilang sudah pendek gitu lah. Eh udah pendek nih gitu lah. Kan itu bisa pas suami kita lagi istirahat dan seterusnya. terus juga apa kaedahnya al-wajib mudoyak muqaddam al-wajib al-muwassa kewajiban dan tanggung jawab yang waktunya sempit itu didahulukan daripada kewajiban yang waktunya cukup fleksibel atau cukup banyak gitu loh. Jadi tetapi kalau misalnya anak harus mandi ketika di sekolah yang harus mau ke sekolah atau mau online gitu yaudah mandikan anak dulu sebelum kita beres-beres rumah yang bisa kita lakukan ketika anak-anak sudah belajar online atau ketika suami sedang eh sudah berangkat ke kantor baru setelah itu rapi-rapiin tapi begitu suami dan anak-anak anda fokus ke sarapan suami lah mandiin anak lah dan seterusnya. Terus yang perlu kita ingat bahwa Allah tidak membahankan kalian sesuatu yang kalian tidak atau Allah tidak membahankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Berarti tidak ada kondisi di atas kesanggupan kita. Artinya kita sanggup cuman masalahnya yang pertama udah jujur belum sama Allah yang kedua sudah bertawakal kepada Allah atau belum bergantung sama Allah yang ketiga sudah minta pertolongan sama Allah atau belum yang keempat sudah berusaha cari keberkahan waktu atau belum itu yang harus terus yang ketiga sudah tahu ilmu skala prioritas atau belum itu yang mungkin perlu dilakukan. Saya rasa cukup sampai disini terima kasih banyak atas perhatian dan pertanyaannya dan mohon maaf banyak sekali pertanyaan yang tidak terjawab karena keterbatasan ilmu dan juga waktu dan tapi saya ingatkan setiap yang bertanya akan mendapatkan pahala dari pertanyaannya walaupun pertanyaan tidak dijawab karena bertanya itu ibadah bertanya itu perintah Allah bertanyalah kepada ala ilmu jika kalian tidak tahu dan begitu kita sudah jalankan perintah itu atau ayat tersebut kita dapat pahala walaupun tidak terjawab dan mungkin bisa ditanya keusat-usat lain yang lebih kepada ahli ilmu dan seterusnya terima kasih banyak semoga kita bisa mengamalkan dan semoga kita menjadi wanita yang jauh lebih baik jauh lebih bertakwa dan bagi para bapak-bapak atau ikhwan atau laki-laki semoga istri kita bisa mendapatkan ibrah dari kajian ini subhanallah alhamdulillah ilahi ila astagfirullah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati